Intro Halo Rebahaners, bagaimana kabarnya? Welcome back again in my channel The one and only channel The satu-satunya channel yang selalu konsisten dalam memberikan pendidikan pengetahuan kenyamanan, pengencerotan, dan kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ngomong apanya? Dan masih bersama saya Johnny The House disini dan kali ini saya akan menakum sebuah film berjudul EdTV yang dirilis tahun 1999 dengan rating 6,1 di IMDB Film ini berhasil mencuri perhatian saya karena selain ditaburi beberapa bintang besar seperti Woody Harrelson, Matthew McKenney, dan Alan Film ini benar-benar membuat saya pribadi merasa penasaran apa yang akan terjadi di ending Maka dari itu langsung saja kenakan handspray, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi serbahan, selamat menonton, dan cek icron Film diawali dengan memperlihatkan acara press con yang diadakan oleh sebuah stasiun televisi bernama Truth TV Mereka berencana membuat sebuah terobosan terbaru di dunia vertelevisian Dimana mereka akan menayangkan sebuah acara yang menampilkan kehidupan dan keseharian seseorang Tanpa editing, tanpa sensor, dan tayang 24 jam Ya mirip semacam daily vlog lah, tapi ini ditayangkan secara live di televisi Bagong gak tuh? Ini adalah Cynthia, dia merupakan direktur acara di televisi ini Dan pria tambun ini merupakan petinggi atau Boss Truth TV Acara ini pun akan dimulai dengan mencari talent di seluruh Amerika dengan cara menyeleksinya satu persatu Adegan berpindah ke sebuah bar yang memperlihatkan seorang pemuda tampan bernama Ed Dan dialah tokoh utama di film ini Tak lama datanglah seorang pria bersama seorang wanita Ini adalah Ray, dia adalah kakak kandung dari Ed Ini Shari, pacarnya Ray Secara kebetulan di malam itu diadakan sebuah acara audisi untuk mencari talent di acara Truth TV Ray yang melihatnya pun langsung menghampirinya dan bergaya di depan kamera Sedikit penjelasan, Ray ini merupakan tipikal orang yang sangat gingsian dan selalu ingin tampil Maka tidak heran dia sampai meninggalkan Shari pacarnya untuk bergaya di depan kamera Ed sendiri tipikal pemuda yang cukup santai, riang, dan tidak neko-neko Bahkan dia tidak malu dengan profesinya yang hanya merupakan seorang penjaga di sebuah toko kaset Tak lama, Ray yang sok keren pun mengajak Shari untuk tampil di depan kamera Namun dia tidak mau Lalu mengajak Ed untuk menemaninya Ed pun berbicara bahwa Ray kakaknya adalah orang yang tepat untuk acara ini Dan dari situ, Ed pun terus memuji dan menceritakan pengalamannya bersama Ray Dan tak diduga, Cynthia dan Tim pun justru merasa bahwa Ed dia sangat menarik dan berkarisma Selain tampan, Ed pun memperlihatkan ekspresi natural yang tak dibuat-buat Untuk itu, mereka menelpon Ed untuk datang dan memuancarainya Dengan terpilihnya Ed untuk menjadi bintang utama di acara tersebut Membuat si bos TV yang awalnya ragu kini seolah mendukung Cynthia dengan itu Di rumah sendiri, keluarga Ed terlihat cukup puas-puas dengan terpilihnya Ed untuk jadi bintang TV Karena otomatis keseharian mereka pun akan ikut tersorot Berbeda dengan Ray yang terus mencoba mengambil hati Ed Karena dia sendiri ingin ikut menjadi bagian dari acara tersebut Saatnya tiba, mobil kru dan beberapa kamera pun sudah bersiap di rumah Ed Hari pertama, dimulai dengan memperlihatkan Ed yang baru bangun tidur dan menggaruk selangkangan Anjir kok sama ya Semua orang yang menonton pun terlihat cukup geluh melihatnya Dan dari sini, semua aktivitas Ed akan terus diliput Para tetangga yang biasanya cuek pun tiba-tiba menyapa Ed agar bisa masuk TV Tidak terkecuali atasan dan rekan-rekan kerjanya di toko Dari pagi sampai malam, kamera terus meliput dan terus seperti ini Tadi duga, para penonton di rumah ternyata tertarik dengan acara Ed TV Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki rasa kepo atau penasaran tentang kehidupan orang lain Saat malam tiba, Ed pun pergi ke bar Ray kembali tampil dengan pamer kekuatan dan terus berbicara di depan kamera Sampai-sampai tidak menghiraukan Sherry pacarnya Saat Ed menemani Sherry duduk, Ed memuji kecantikan Sherry Dan tak diduga, Sherry ternyata lebih tertarik dengan Ed Dan itu terlihat jelas dari ekspresinya Tanpa sadar, kejadian tersebut pun tertangkap oleh kamera Yang membuat penonton mengetahui hal tersebut Dan itu membuat Ed TV semakin menarik Esok hari, semua kembali dimulai saat Ed bangun tidur Dan kali ini, Ed tidak melakukan hal itu lagi Perang pun mulai mengikuti kemana Ed berjalan hanya untuk sekedar numpang tenar Saat sedang akan berkunjung ke apartemen Ray Tak diduga, terjadi hal mengejutkan Ray ternyata selingkuh dengan wanita lain dan baru selesai melakukan pengencerotan Ray yang menyadiri ada kamera disitu meminta tolong Ed untuk menjelaskan bahwa ini hanya sebuah kesalahpahaman Yang pada faktanya semua dengan jelas terekam oleh kamera Saat sampai di tempat Sherry, Ed menjelaskan semuanya bahwa Ray sebenarnya pria baik-baik Sherry yang sudah terlanjur sakit hati pun mengatakan ke kamera bahwa Ray sangat payah ketika diranjang Ray yang melihatnya pun nampak sakit dan sudah pasti sangat dipermalukan Mamam Dari situ Sherry pun curhat tentang hubungannya dengan Ray yang sebenarnya tidak terlalu harmonis Tak diduga, mereka terbawa suasana tanpa tahu hal itu disaksikan oleh semua orang yang menonton acara Ed TV Mampus Esok hari sang ibu memberitahu Ed bahwa apa yang dilakukannya semalam itu tidak baik karena Sherry merupakan pacar kakaknya Namun saat sang ayah tiri bertanya apakah kau mencintai Sherry, Ed mengelak Namun semua orang yang menonton bisa melihat dari wajah Ed bahwa Ed mencintai Sherry Sherry yang menontonnya nampak senang melihatnya Tapi dengan populeritas Ed yang sekarang membuatnya harus bisa tutup mata dan telinga tak kalah banyak pens wanita yang mengurubutinya Saat tiba di tempat kerja, Ed bahkan disediakan tempat parkir khusus untuk dirinya Dan itu membuktikan bahwa Ed sudah bukan kaleng-kaleng Saat akan masuk toko, tiba-tiba datanglah Ray ke hadapannya Dikira mau berkelahi, ternyata Ray datang ke sana hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak payah diranjang Hal itu dibuktikan dengan membawa salah satu mantan Ray untuk mengatakan bahwa Ray tidak sepayah dan seburuk apa yang dikatakan oleh Sherry Di sisi lain Sherry pun ikut dikenal masyarakat karena kejadian waktu itu Hal tersebut membuatnya risih dalam pekerjaannya Tak lama datanglah Ed untuk memberikannya bunga sekaligus menibak Sherry Dan alhasil mereka pun jadi Dengan naiknya rating acara Ed TV di seluruh Amerika Membuat Ed dan kru Ed TV mendapatkan banyak fasilitas diantaranya mobil baru, kamera baru, dan tambahan kru Tapi bukan itu kejutannya Acara Ed TV yang awalnya hanya akan tayang satu bulan Ternyata diperpanjang satu bulan lagi Dikarenakan banyak respon positif dan minat dari penonton Dan untuk itu, Ed mendapatkan bayaran yang lebih besar Ed yang sekarang semakin terkenal pun dikawal oleh bodyguard yang selalu mendampinginya Ed bahkan menjadi headline news di sebuah stasiun televisi Namun di sisi lain para fans ternyata kurang menyukai Sari dan merasa bahwa Sherry kurang cocok dengan Ed Hal itu tentu membuat Sherry jengkel Dan terjadilah pertengkaran diantara mereka yang intinya Sari tidak siap dengan semua ini Bahkan dalam sebuah koran dituliskan daftar wanita yang cocok dengan Ed Dan itu sangat mengejutkan karena semuanya adalah selebriti yang sangat cantik Esoknya Ed diundang ke sebuah talk show yang terkenal saat itu Selesai dari sana, tak diduga Ed didatangi oleh seorang model dan artis cantik yang memiliki gigi putih dan bibir yang sangat mengencerotkan Cekap ya, mirip mentan saya ini mah Ngimpi lu John Wanita ini bernama Jill dan dia termasuk salah satu fans dari acara Ed TV Jill mengatakan bahwa mobilnya mogok dan sehingga jika diperbolehkan dia ingin ikut menumpang bersama Ed Sari yang melihatnya pun sudah pasti sangat-sangat panas Hari ke-40, Ed terlihat berada di apartemennya sendiri dan mendapatkan sponsor dari Pepsi Surat dari fans pun terlihat menumpuk di mejanya Saat malam hari, Ed diam-diam pergi ke kontrakan Sari untuk menemuinya Karena dirinya sudah kangen dan sedang butuh asupan nutrisi yang berbau amis Namun saat mereka akan melakukannya, tiba-tiba muncullah kru dan beberapa kameramen Hal itu membuat mereka berdua kaget dan seolah sedang digerbek karena berbuat zina Ya emang zina sih Karena merasa dipermalukan, Sari pun pergi meninggalkan kota untuk menenangkan diri Kasian Saat pulang ke apartemen, Ed dikagetkan dengan seorang wanita yang sudah berada di sana Ternyata itu adalah salah satu fans fanatik yang sedang menciumi sempak Ed Di sisi lain, para bos TV pun terlihat sangat senang dengan kemajuan acara Ed TV di stasiun televisinya Si bos bahkan mengaku-ngaku bahwa itu adalah ide dirinya yang muncul begitu saja dari kepalanya Padahal acara Ed TV adalah ide murni dari Cynthia sendiri Suatu hari saat Ed sedang bermain baseball bersama teman-temannya Tiba-tiba datanglah Jill si model cantik Dan untuk mengisi kekosongan hatinya, Ed pun memutuskan untuk PDKT dengan Jill Hal itu pun dilakukannya agar para fans dan penonton di rumah senang dengan acaranya lebih menarik Hari ke-54, Ed pun memutuskan untuk berkencan di apartemen Jill dan hal tersebut Menjadikan sepanjang jalan yang di-Ed lalui Dipenuhi fans yang memberi semangat dan dukungan agar Ed melakukan pengecerotan bersama Jill Hmm, hmm, kahum jahili ya Pengecerotan pun dimulai dan kamera terus merekam hal itu Sehingga penonton bisa menyaksikannya hingga selesai Namun, hal yang tak diduga pun terjadi Karena Ed terlalu semangat membuatnya terjatuh dari meja dan tepat menimpa kucingnya Jill Hingga harus dilarikan ke rumah sakit Hal tersebut membuat penonton di rumah kecewa dan menyayangkan kejadian tersebut Dengan semua hal buruk yang menimpanya Di antaranya dimusuhi Ray, ditinggali Shari, dan gagal pengencerotan Membuat Ed sadar bahwa ini semua harus dihentikan Namun karena Ed sudah tanda tangan kontrak Membuatnya tidak bisa berhenti begitu saja dari acara ini Si bos TV pun menjelaskan bahwa jika Ed berhenti sekarang Maka dia harus mengganti semua kerugian produksi dan budget yang sudah masuk Pun pulang dengan rasa penyesalan atas semua yang terjadi Saat Ed sedang bekerja di toko dengan penuh sesak para fans di luar Tak sengaja Ed melihat Shari yang sedang menyamar Ed pun mengejarnya Ketika sudah bertemu Ed pun mengatakan bahwa dirinya meminta maaf atas semua yang terjadi Dan hal itu tidak akan terulang lagi Saat Ed mengajak para kru untuk pergi dan tidak merekam Shari Mereka pun menolak Ternyata konsep acaranya sudah diperbaharui oleh para bos TV Dimana tidak hanya Ed yang direkam aktivitasnya Tetapi semua anggota keluarga Ed juga mendapatkan kamera dan kru masing-masing Untuk diikuti kehidupannya Terlihat di kamera bahwa keluarga Ed tidak senang dengan hal itu Namun karena sudah termasuk kontrak Ed pun tidak bisa berbuat apa-apa Lalu muncullah sebuah ide brilian Dimana Ed mengadakan sebuah saimbara atau kontes kepada semua orang Kontes tersebut adalah Bagi siapapun orang yang mengetahui informasi mengenai hal buruk, hina dan memalukan dari salah satu petinggi atau bos-bos di True TV Akan diberikan hadiah uang sebesar 10 ribu dolar Hal tersebut membuat para petinggi di True TV fanik Namun si bos dengan santai mengatakan untuk tetap tenang dan tidak takut dengan gertakan Ed Di sisi lain Ed dan Ray pun berbaikan dan hubungan di antara keduanya terjalin kembali dengan normal lagi Dan saatnya tiba masuklah sebuah telepon misterius yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui informasi memalukan dari salah satu petinggi di True TV Hal tersebut pun membuat para petinggi di True TV kaget Ternyata telepon tersebut berasal dari Cynthia Dan faktanya Cynthia ternyata memiliki kekesalan dengan si bos TV yang selama ini selalu mengaku-ngaku ide acaranya adalah darinya Sehingga Cynthia tidak pernah dianggap di sana Sebagai orang dalam dan cukup lama bekerja bersama si bos, Cynthia tentu tahu mengenai rahasia-rahasia kecil yang dimiliki oleh si bos Dan Cynthia pun memberitahukan sebuah rahasia memalukan tersebut kepada Ed Setelah mengetahuinya, kini Ed akan mengatakan hal itu di depan kamera Rahasia tersebut adalah tentang sebuah alat bantu yang diletakkan di kemaluan Sehingga alat itu membantu si Johnny agar bisa bangun Dan itu dilakukan karena orang tersebut lemah syahwat Dan saat Ed akan mengatakan siapa orang itu Tiba-tiba si bos langsung memerintahkan siaran tersebut untuk dimatikan Ed dan semua orang pun akhirnya senang karena Ed berhasil memenangkan hal tersebut Di kantor sendiri, si bos mengatakan bahwa hal itu dia lakukan untuk menjaga nama baik karyawannya Yang padahal orang dengan rahasia memalukan tersebut adalah dirinya sendiri Keluarga Ed pun kembali hidup dengan normal dan Ed sendiri bahagia dengan syari Tamat, ending yang cukup mengencerotkan Secara keseluruhan filmnya seru dan cukup menghibur Tapi ya karena memang ini drama komedi Jadi ya biasa-biasa saja jika dibandingkan film-film yang saya rangkum sebelumnya Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Privacy itu penting Karena tidak semua hal bisa diperlihatkan kepada masyarakat Jika hidup Anda tidak menarik Jangan memaksakan diri untuk terlihat menarik Karena itu akan menyiksa Anda Saya John undur diri Salam pengangguran Indonesia Terima kasih